Intro Sukses sebagai penyanyi membuat Syahrini tidak mau merasa puas begitu saja. Ini terlihat di mana Syahrini mulai hadir dengan beberapa bisnis sampingannya, termasuk dengan bisnis karaoke yang dijalani Syahrini sekarang ini. Meski terbilang baru, namun Syahrini sudah hadir dengan beberapa cabang karaoke-nya, di mana Syahrini mengaku sengaja menghadirkan desain interior yang elegan dan jauh dari tempat karaoke dengan lampu remang-remang. Ya istimewanya interior nih ya, interior itu Victorian kan, semuanya ini kan harusnya ada lampu-lampu gantung nih belum karena memang masih grand opening. Terus dari mulai material, dari mulai sofa ini semua itu adalah seperti di rumah sebetulnya. Dan memang yang membedakan adalah ini dari bentuknya itu terang gitu, bukan karaoke yang remang-remang tanda kutip gitu ya. Boleh dong Syahrini hari ini mensyukuri dan menikmati hasil kerja keras selama aku berkiprah di industri hiburan ini. Karena aku kalau mengerjakan sesuatu itu tidak pernah setengah-setengah, aku selalu total, baik dalam segi karya dalam bentuk lagu, karya dalam bentuk apapun, yang urusannya dengan panggung hiburan, dengan panggungku itu pasti aku selalu total. Begitupun dengan usaha-usaha yang aku geluti, tidak hanya karaoke yang lain pun kan sedang running gitu ya. Dan aku merasa ini adalah wujud syukurku sama atas kerja keras. Dan ini juga kesuksesan hari ini, bukan karena aku, tapi berkat Anda semua teman-teman wartawan, tim, manajemen, keluarga, pasti support. Sukses di usianya yang sudah cukup matang, hal ini sudah tentu membawa kebanggaan tersendiri bagi Syahrini. Apalagi kesuksesan tersebut bukan sesuatu yang mudah diraihnya. Dimana Syahrini merasa hal ini menjadi buah dari kerja keras yang dijalani Syahrini selama ini. Kembali lagi kepada prinsip hidup kita ke depannya mau seperti apa. Jadi kalau ada teman-teman seusia aku atau di bawahku atau di atasku yang meraih kesuksesan hari ini, pasti itu bakal daripada apa yang dia tabur, itu yang dia tuai kan. Dan mudah-mudahan apa yang aku tuai hari ini adalah berkat daripada keberkahan doa seluruh pemirsa, di rumah yang support, fans, keluarga, orang-orang tercinta, teman-teman, sahabat, wartawan, semuanya. Tanpa itu semua juga, tanpa support dari semua orang, kita tidak mungkin ada berdiri hari ini.